Muali berita pertama, Pemirsa Kabupaten Kudus mulai implementasikan ARSIP dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi. Penerapan aplikasi ARSIP dengan menggunakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas atau Serikandi diikuti oleh perwakilan OPD di Kudus. Kabupaten Kudus mulai menerapkan aplikasi tersebut sebagai terobosan baru di sisi administrasi pemerintahan. Dengan adanya Serikandi, diharapkan semua data pemerintah milik RI bisa terintegrasi. Pemateri BIMTEK sekaligus peranata komputer pada pusat data informasi Dianri menjelaskan, dengan adanya aplikasi ini semua data yang terkumpul bisa diakses oleh Kepala Negara. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kudus menjelaskan, BIMTEK berlangsung selama dua hari, dengan penyelenggaran tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu, pemerintahan melalui MENPAN-RB, Kementerian Kom-Info, ARSIP Nasional Republik Indonesia atau ANRI, mengembangkan aplikasi Serikandi. Bisa dilakukan di dalam aplikasi Serikandi. Artinya pertimbangannya itu penting, bisa dimasukkan? Iya, artinya di sini kami dari pusat, dari ARSIP Nasional, itu mencoba membuat sebuah terobosan mengenai di bidang kasipan khususnya, di dalam penciptaan ARSIP secara elektronik. Jadi diharapkan nanti di tahun ke depannya itu sifat surat, ARSIP yang bersifat konvensional atau bersifat bisik kertas, itu sudah mulai dikurangkan. Tapi tetap saja ada sebuah kegiatan atau catatan yang di dalam sebuah naskah itu yang mungkin perlu dilakukan dengan konvensional. Nah, kalau tadi Bapak bilang Serikandi buat bisa apa saja, nanti semua organisasi pemerintah itu bisa dilakukan di dalam aplikasi Serikandi. Jadi kita harapkan, dan jantinya nanti penggunaan kertas kertas konvensional itu sudah mulai berkurang. Itu yang kita harapkan di dalam kegiatan sistem pemerintah bekasnya elektronik ini, Pak. Jadi sampai daerah. Tujuannya memang memperdalam implementasi aplikasi Serikandi dan agar seluruh daerah OPD mengoperasikan aplikasi Serikandi secara lancar. Penerapan ini dapat segera dilaksanakan. Itu untuk apa, Pak? Serikandi itu untuk apa? Ya, tujuhannya untuk ini tadi, Pak. Untuk melakukan aplikasi sistem informasi kerasipan yang dinamis dan terintegrasi. Jadi seperti saya laporkan, tujuan tadi, tujuannya adalah agar kita semuanya bisa melaksanakan implementasi aplikasi Serikandi ke seluruh utansi pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Jadi ini mengembangkan sistem informasi pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik terintegrasi. Jadi nanti tidak mudah dibaca, arsip ini sudah modern, dinamis. Itu khusus kearsipan, Pak? Ya, kearsipan. Taufik memastikan bahwa tingkat keamanan data dalam aplikasi akan terjamin. Terlebih, aplikasi ini juga di bawah kontrol bisa guna menjaga keamanan data tersebut. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.